Sampai jumpa di video selanjutnya Dia bisa tiba-tiba nyampe safety landing di Cirebon Kesasaran ya Sampai akhirnya gue tuh jujur kaget banget guys Tadi ada sedikit penggrebekan yang terjadi di Erdney Gue kaget banget dan gak nyangka banget Tapi sebelum dilanjut gue ucapin thank you banget mas Ban Sudah welcome di Cirebon Sudah memilih kita juga untuk digrebek Dan ini sudden move banget, gue gak tau gimana ceritanya Bisa tiba-tiba ada Mr. Ban disini Mas Ban disini gue gak ngerti nih Bisa tiba-tiba loh ini bukannya youtuber ya dari Jakarta Jadi kayak gue juga dilema gitu mas Jadi ih ini bener gak? Akhirnya kan ngomong juga gue ada youtube juga Jadi buat kalian yang kepo nih gue ulangin sekali lagi nih guys Jadi kita ini sesama youtuber gitu Kita punya channel, kita mau sharing-sharing informasi juga Yang sebenernya kalo gue bilang tadi itu ada di channelnya mas Ban Itu bener-bener yang ibaratkan gue tuh gak mau expose dulu gitu Apa yang terjadi di Erd, apa yang akan kita lakukan ke depannya juga Gue gak akan mau expose gitu Mau secara youtube, mau secara instagram Gue bener-bener disini tutupin dulu sebelum itu jadi unitnya Tapi berhubung, nih dateng nih Akhirnya yaudahlah gue kena gerebek yaudahlah Jadi gue terima nasib sampai akhirnya yaudah Jadi buat kalian yang pengen lihat tadi unit-unit apa yang kita lagi bikin disini Lokasi bengkel yang update Jadi ibaratkan recent activity ya om ya Jadi yang bener-bener terjadi sekarang nih Ini bener-bener purely tanpa tata-tata Ini bener-bener gak ada settingan Bener-bener langsung yang Up adanya Jadi kalo ada kekurangan juga gue ucapin Maaf dulu nih om Jadi kita ini bener-bener Emang kita lagi developing juga om disini Kita kedepan mau ngembangin soal merchandise om Dan tentunya nanti ada cafe juga Nanti ada cafe disini Nanti ada cafe Ditambah lagi Unit-unit yang kita kerjain di belakang itu Nanti kedepannya akan kita puterin si Indonesia Rencananya akan seperti itu om Dan tentunya ada pekerjaan beberapa soal motor juga Yang ibaratkan gue masih keep in secret Belum gue lakuin itu Jadi nanti buat kalian yang pengen nonton Apa aja yang terjadi Itu ada di channelnya Mas Ban Ada di sini linknya Kalian boleh langsung aja subscribe juga Dan tentunya buat penontonnya Mas Ban Gue ucapin thank you banget Mudah-mudahan dari Earth sendiri bisa menyajikan Tontonan yang asik ya Di collab video kita ini Jadi Kalian wajib banget subscribe Mas Ban punya channel Dan tentunya penonton Mas Ban Gue welcome Gue perkenalin diri Gue Alvin Earth disini Gue disini pengen menyediakan suatu culture otomotif Modifikasi terhadap kendaraan apapun di Indonesia Ya jadi ini bener-bener kita sama-sama Do some content Biar kalian saling tau satu sama lain juga Jadi dari sisi Gue spesialisasi dimana Dan Mas Ban juga dari mana gitu Jadi pokoknya kita together disini Dan kedepannya gue yakin banget Mas Ban ternyata Ada sedikitnya pernah mencium-cium bau cirebon Nice Gue gak mau ceritain detilnya ya Ya jelas Ini pertemuan yang ibaratkan gokil banget Dia bisa gue bilang senior cerbon juga Dia orang lama ternyata di cerbon Dan gue bingung juga kok bisa-bisa di Jakarta Ternyata dia juga tau cerbon gitu Jadi ketika gue pengen ngajak kuliner juga Dia udah tau guys Makanan-makanan and answer Ya gitu ya Mas Ban ya Dan tentunya kedepan gue berharap Bisa ada lanjutan content by content lagi Tentunya tadi ada mobil pilihan juga kan yang udah di review ya Jadi kalian wajib banget nonton di channel Mas Ban Biar tau kinerja kita disini seperti apa Dan hasilnya seperti apa untuk mengerjakan sebuah kendaraan Gitu Oke Ini kata sambutannya apa nih? Ada sambutannya ga nih? Gue udah saran banget nih Kalo tadi bilang kaget Sebenernya guys Gue yang lebih kaget Kaget asli Gue kaget aja di cerbon Gila Ada surga otomotif Begitu gue masuk Gokil Jadi kalo tadi dibilang gue pernah di cerbon Yes 2011 2013 Gue pernah memimpin sebuah cabang dealer di kota cerbon Dan Dimana Waktu gue dipindahin ke cerbon Gue merasa tuh Pindah ke dunia yang terasing kan Beda banget ya Beda banget Dari Jakarta lu pindah ke cerbon Itu kota kecil yang mungkin orang jarang bicarakan Beda kalo gue pindah ke Bandung Ke Surabaya Atau ke kota-kota besar ke Medan Itu kan kota besar Cerbon kan ini Bisa diperang kotanya nanggung nih Ya bener Dan Sekarang gue main ke cerbon Itu cerbonnya udah berubah Dan Ini surga banget Gila lu Gue baru masuk Lihat Delica Anjir Delicanya keren banget Masuk ada Z3 Itu Z3 Gimana caranya bisa di camper itu tau Itu ada penyiksaan sedikit Yang terjadi Gila lu Mobil dikerudungin gue buka Evo 8 Gila Alphard dikasih bodikit Keren banget Belum lagi di dalem guys Gila itu Gokil semua Mini Cooper Orang bikin mobil ya Ya tadi dijelasin Orang bikin mobil itu Kalau dia angkat sepeda Sepedanya dicet sewarna mobil Ini dibalik Karena ada sepeda Mobilnya dicet sewarna sepeda Aneh kan Gila gila Oh Oh gue gak nyata Ada bengkel modifikasi di cerbonnya Kualitasnya Ini udah bukan kualitas-kualitas Nasional Ini kalau Kalau lu pernah lihat modifikator luar Bisa di compare guys Serius Bisa di compare hasilnya Kalau lu pernah lihat Modifikasi yang luar Bahkan kalau gue Ada mobil kayak Lexus Itu biasanya gue nonton mobil-mobil itu Di channel-channel YouTube Mobil-mobil Jepang loh Ya Ini mobil ada di sini Wah storynya panjang banget Gue punya Ibaratkan ya Koleksi yang begitu Iya Punya rakitan seperti itu Ya Itu ada Sejarah panjang banget Panjang banget Dibikin minus berapa 20 ya 20 terakhir Gila cambernya dibikin minus 20 Sampai begini tuh Itu kan Nanti tuh Ngobil Masa Tepang begini Ada roketnya Apalagi terbang ya om Apalagi di game GTA Pake Citris Bisa terbang di air Terbang di air Pokoknya Berat Iya 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 Jadi gimana om tangkepan Udah muter-muter bengkel Ya Ini bengkelnya sih Keren om Keren Gue bakal masih nyimpenin aja Motor-motor gini Ini Hondades NSR SP Ini NSR Ini sih Zaman gue masih kecil ya Zaman-zaman gue SD Ini kan tahun 90an nih Betul Ngeliat motor-motor begini nih Gua SD SFP Gila Kayaknya Wow Sampai hari ini Kalo motor ini lewat Walaupun udah ada motor-motor sekarang ya Kayak ZX25 Yang keren-keren Ninja Gak ada apa-apanya nih kalo lu ngamain NSR SP Serius? Berarti legend ya? Ini legend banget nih Ini motor yang dipilm Andy Lau nih Yang pake NSR tuh biasanya Andy Lau sama Akinchen Akinchen Itu tuh om Legend of Speed om Legend of Speed Wakti tuh anak era tahun 90 pasti bakal tau sih Pasti bakal tau Nah itu that's why om dulu tontonan gue jaman kecil tuh Emang sebenernya gue dari kecil udah dikasih asupan sama bokap gue tuh kayak otomotif Oh mantesan ya Sampai akhirnya gue kalo nonton film Apapun pokoknya harus adanya kalo ga motor mobil Motor mobil Entah itu balapan Entah itu modif apa segalaman Sampai akhirnya gue nemuin tuh Legend of Speed Nah itu gue nonton Ih keren banget Gila-gila macem Akhirnya ya ga tau jalannya gimana gue punya sekarang Motor mobil Dan gue ga mau jual Dan udah banyak banget yang nawar gue tolak Iya Jadi jual orang nawar juga harganya Ampun ini Harga-harga moge nih Sekarang Kayak gini sih om Kenapa gue nyimpen-nyimpen beginian gitu ya Karena pada akhirnya orang itu yang punya uang Belum tentu bisa punya barang Betul Ya karena kenapa Satu kita ngerasain nyimpen yang aja tuh udah perjuangan Kayak ngerawatnya Apalagi kita tuh harus beli barang yang surat Ya Nah saya paling Yang penting surat Saya benci banget kendaraan yang ga ada surat Ya no paper No paper No papa mama Kayaknya no papa mama Nah ya tim piatu gue ga demen tuh Ibarat kan kalo kendaraan yang kosong gitu Nyimpennya juga kan Nyimpennya juga Buat apa gitu Buat apa Itu jubahan kayak patung Ibaratkan kalian punya emas tanpa sertifikat Kalo engga diamond tanpa sertifikat Kenapa Iya dong Nah itu jadi kenapa gue sampe sekarang kayak punya mobil Atau engga motor Itu sejarahnya Gila keren keren Nah gue punya pertanyaan nih Buat lanjutin ya om biar seru nih Om tadi kan udah muter muter semua Udah melihat semua kan Muter semua Mobil apa yang menurut om paling gokil Mobil yang paling gokil menurut gue Gila yang expand rong Waaayyyy Gw kayak main game ini nih Grand Turismo Kalo lu dulu suka main game game jaman dulu Yang ada as to the piques piques Gila kan Ya 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 Iya bener Oh iya bener Iya ya 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 Gua bikin di atas ga notice Kasih wing leg padanya di atasnya itu udah kayak Dulu tuh ada mobil yang paling kenceng Grand Turismo kan Kid Ganr Truman semua 2 ya Iya nggak Grand Turismo 2 G his schudda piques piques edisyon Gua langsung liat Heiya ini mobil yang paling gitan di Grand Turismo nih Tapi ini expandhir Iyamazel D aumentar om Jadi C.P. white body lebar Panhah lebar Anjieiler Gua sih than difficult Gua seeng masuk sini aja udah speedless Gila gua nemu Kayak masuk surga om Yieее Mureh Surga Automotive ha 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 Tapi itu balik lagi tapi makanya banyak banget om, jadi contoh kemaren ada temen-temen beberapa youtuber juga dari Jakarta mas Aldi, itu.. oh Aldi Rais itu, wah.. oh itu senior.. banget tuh sama saya tuh, sakit banget dia juga ngomong, lu kenapa kok ada di Cerbon gitu yes kenapa lu gak bawa earth ini ke Jakarta ataupun kota-kota yang lain gitu yang ibarat kan city nya tuh udah grow up nah, menurut om bener gak kalau gue ngomong gini ya kalau kita pindah ke luar kota, itu yang terjadi adalah kita besar di sana dan kota kita sendiri itu gak akan besar nah tapi kalau kita paksa kota kita besar dengan adanya ini gitu kita kayaknya lebih ridoromal gitu kayaknya lebih berja.. bukan berjasa ya om lebih ada ambisi sendiri gitu om ya jadi kita tetep keep di Cerbon biar developing gitu kayak produk massal dan lain-lain itu kita udah around the world sih om jadi body kit kita bikin, mass production, kita punya centakan, segala macem, kita kirim keluar karena udah ekspor ya om kita ekspor ini guys, ini bener-bener sok ini bukan cinta tanah air kayak cinta kamu halaman iya, jadi ibaratnya kalau dipindah ke mata lain juga gue tuh kadang-kadang mikir om, aduh ini kota gue gimana gitu iya gue sedikitnya mikir, aduh kayaknya gue useless gitu udah jadi orang Indonesia, gue dilahirkan disini, dibesarkan disini tapi gue tuh gak berguna buat kota gue tuh buat apa lah gitu sampai akhirnya gue keke, akhirnya ketemu partner gue tadi si Diki tuh ketemu anak-anak juga beneran back office kita disini tuh support banget ya pengen ya Cerbon tuh gimana caranya punya power juga gitu kita tunjukin bareng-bareng bahwa Indonesia bisa diwakili Cerbon juga around the world gitu betul, jadi kita partisipasi om nah ini setuju gue sih om kalau lu misalnya nih, oh earth pindahin di Jakarta mungkin gede earth gampang earthnya gede itu gampang karena secara produk kualitasnya juga ya memang bagus banget jadi yang gede earth doang begitu earth, oh earth di Jakarta yang earth yang besar iya tapi begitu earth ke Cerbon nah mau gak mau orang yang mau ke earth ke Cerbon iya ya nama Cerbon otomatis om otomatis kan otomatis akan ke Dongrak sendiri itu jadi tujuan sebenernya kita disini om tujuan sebenernya cuman kalo ada tawaran misalnya kemarin ada beberapa partner juga ngomongin lu kayaknya ayolah gue ke Jakarta udah sampe ayo bareng gitu sama temen gue yang orang Jakarta sama orang Bali tuh one day lah jadi mungkin ke depannya Cabang mungkin ada ada bisa tapi mainnya disini gue tetep gak mau pindah kemana-mana gue tetep di Cerbon dari ini pusatnya om dikuatin lagi dikuatin lagi agar orang-orang yang kalo bisa berkunjung ke Cerbon ayo mantuk ke kita boleh gitu gitu om jadi by the way gue boleh minum dulu ya om ya oh minum dulu om kalo gak seret nih seret nih haus haus gimana ini udah selesai kuasa ya om oh tadi si om siang muter-muter kayaknya kerasa banget ya Cerbon ya cerbon kerasa om kenapa lebih panas ya om parah kan cuman kalo Jakarta banyak gedung-gedung tinggi yang sampai mataharinya itu doesn't touch the ground om jadi udah di atas toa gitu iya di atas toa iya kan kalo di Cerbon om bener-bener om liat kiri buka kosong gitu gak ada bangunan yang tinggi-tinggi kayak Jakarta iya tapi bangunan tinggi teman hotel lima lantai lima lantai lima lantai begitu kalo yang masih hobi mau tau hobi kita disini apa ada apa aja boleh mampir ke Cerbon ini kalo ada temen-temen gua nih om atau yang penonton subscriber mas bang ini kalo misalnya nih sebetulnya ya om ya hmm Cerbon itu udah salah satu destinasi wisatanya orang Jakarta jadi kalo dulu orang Jakarta main ke Puncak, Bandung Puncak, Bandung bosan dengan adilnya Cipali ada orang temen gua tuh banyak om yang cuman dateng berangkat dari pagi pulang sore cuman makan palgento i see bener om jadi kuliner di Cerbon itu yang bisa diandalkan sekarang itu kuliner om iya jujur aja om stay di Cerbon satu minggu nikmatin kuliner itu gak akan habis iya jadi dan itu kulinerannya tuh harganya relatif murah relatif murah satu itu dan kedua malem pada buncuri jadi kalo siang-siangan sih gak terlalu banyak om walaupun ada beberapa ada gitu kayak palgentong, nasi lengko itu ada tapi kalo yang mau real jajanan Cerbon itu malem-malem itu malem dan seminggu gua jamin kalian gak akan habis dan siapin perut kalian jadi gendut karena harganya murah harganya murah kalian kenyang makan banyak makan terus nyobain ini itu segala macem gendut gendutis makanya gua jadi gendut guys nah happy dia di Cerbon kan jadi gitu kalo mampir nih mampir ke Cerbon mampir ke earth mau konsultasi nanya-nanya boleh om ya boleh banget gitu kita welcome banget jadi kalo disini kita jam kerjanya dari setengah 9 pagi sampe jam 5 dan kalo mau bikin kayak meet up waktu gitu gua welcome banget sih om karena gua juga disini menyadari bahwa membuat konsep modifikasi itu bukan berarti kita tanya jawabnya tuh kayak anak sekolahan gitu tapi gua juga harus mengenali karakternya gitu bener contoh Diki masuk kesini nanya-nanya ke gua gua tuh pengen tau karakternya Diki tuh kayak apa iya sampe gua tuh bisa ramatin ini anak tuh demennya apa stylingnya apa gua harus tau tentunya budget om itu kita harus diskusikan dari awal jadi kita commit dengan budget apa yang kalian mau masukkan ke mobil kalian kalo ga motor kalian gitu jadi gua punya budget segini sekian oke kita olah gitu jadi jangan sampe lebih dari itu walaupun pastinya ada lebih tapi tipis om iya jadi kita lebih seneng begitu jadi fair-fairan di depan dan bukan kita yang ibaratkan matok lu mau motor harus 20 juta gitu engga tapi kalo misalkan ada budget yang bro gua mau 5 juta oke kita sanggupin nanti kita pilihin barangnya ini ini kita bikin bodinya seperti ini gitu dan tentunya kerjaan di kita banyak si om contoh kayak tadi om mungkin muter-muter kan kita punya votingan kita punya tempat chat disini dan nanti ke depan yang develop nanti kan cafe oh iya nih makanya ini bangunannya udah pelan-pelan gua jujur om ini gua desain sendiri bener-bener bertahap 4 tahun om gua bikin ini jadi awalnya tuh ini tempat cuman body and chat dan itu pun gua ngerjain asuransi karena keinginan orang tua gua awalnya itu sampe akhirnya gua nekat udah gua demennya dunia gua tuh modifikasi gitu entah tadinya gua tuh demennya mainan mesin om gua jujur aja gua demen banget namanya timer tag gua demen banget naik ride itu ngetes mobil apa segala macem itu gua excited banget om tapi orang tua gua ngomong awas bahaya gak boleh oke gua nurunin ego gua sedikit nih yaudah modifnya aja gua lakuin nih sampe akhirnya temen-temen pada nitipin mobil disini dan kita modif semua akhirnya begitu om sebetulnya makanya bisa jadi kayak begini yaudah yaudah jadi guys kalo lu main ke cerbon buat lu yang suka otomotif jangan lupa mampir ke aduh beneran mampir biar lu liat bahwa kayak beginian itu bukan cuma ada di kota besar di cerbon aja ada yang kualitasnya bukan bisa dibilang gak kalah lagi bisa disaingin sama modifikator lu an beneran beneran om beneran karena gua pernah liat modifikator modifikator lu an ooooh kan kita bisa oh gila ini gak kalah nice thank you banget ya si om nih keren 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 guys gua thank you banget ya si om ban udah dateng kesini tapi gua happy sih om jadi kayak ibarat kan youtuber gitu bisa rapat ya maksudnya disini bisa sharing-sharing bareng gua demen banget gitu jadi saling tuker konten dan gua pun juga dengan begini terekspos gitu betul melalui mas bar apalagi di cerbon sendiri youtuber tuh belum terlalu banyak om juro om lingkungan, komunitasnya belum ada jadi gua wakilin cerbon juga disini ya gua mau coba keren gitu gitu justru saya juga terima kasih om gua banyak belajar juga disini ini bener lah jadi banyak oh banyak tau ya ternyata z3 bisa di camber ya kan jaguar x-type bisa di camber bahkan jadi oh iya 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 jadi di cerbon itu juga bukan disini kan tadi kan ada sabre ya dari tour aplik yang udah diekspor ternyata ya bisa bikin bodi dari karbon multi marble juga bisa di bisa itu biasanya tuh impor semua tuh dari luar jadi disini ada dan terapi lagi hasilnya tuh itu thank you lah untuk om suka nih sama garangan kita disini nih dan tentunya gua juga terima banget om karena kali ada kritik saran om mau nyampein di gua gua terima banget karena balik lagi kita pekerjaan dikerjain oleh manusia om betul pasti ada kekurangan ada keudian jadi mudah-mudahan kita bisa belajar lah ke depannya lebih baik pastinya betul betul ini gua thank you banget nih buat penonton earth juga gua minta tolong kali ini kalian subscribe guys karena ini salah satu reviewer yang gua bisa ngomong ini keren sih jadi pembawaannya enak banget gitu gua kaget aja pertama kali digerbek juga dengan wah ini sosok seperti ini gua keren banget sih Jakarta nih keren banget kalian wajib subscribe buat kalian juga yang pengen menambah wawasan ya omnya karena tentunya gua akuin channelnya mas bani ini udah keliling nasional ya om ya jadi kalo earth kan cirebon nih om kalo mas bani ini bener-bener channel yang udah mewakilin kita semua jadi semua kota ada jadi buat kalian barangkali satu kota dengan mas bani itu boleh say hello komen aja lewat komen di youtube channelnya jadi gua minta tolong subscribe gua inget subscribe jadi kita bagi-bagi tontonan dan tentunya semua yang kita sajikan ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga ya om ya jadi informasi ya yang tadinya contoh gini om enaknya kalo kita kayak sharing ilmu kita tadinya mau engine swap mobil ya kan kita tinggal buka link google pasti ditujukannya ke youtube youtube kita bisa ngeliat berbagai macam cara untuk swap dan solving semua problem di kendaraan otomotif ya jadi gua minta tolong ke kalian jadi ini sangat berguna dan tentunya gua ancungin 2 jempol nih untuk channelnya mas bani juga gua bukan promo gua bukan endorse gua bukan apa enggak tapi emang bener-bener gua liat ini keren ini keren dan tentunya kalian worth it banget buat gua view untuk ngeliat ini gua fair fair ngomong om thank you om gua liat ini informasinya keren banget gitu ya pokoknya kalian gua tunggu subscribe-nya dan kedepannya mudah-mudahan kita bisa bikin konten lagi dengan mas bani amin amin karena gua minta juga nih beliau ini untuk setiap datang ke cerbon tolong bantu ekskos kita disini ya kan ya siapa tau gua lagi kerakan mobil apa udah finish gitu ya oh bantu reviewin kita gitu kan jadi kan kita bisa tuker-tukeran lagi gitu informasinya jadi gitu jadi gitu oke mungkin first impressionnya tadi udah mas bansampi udah keren gua keren thank you banget salat dulu biar sah om thank you banget jadi guys sebenernya guys gua sebenernya harusnya udah balik ke Jakarta harusnya seriusan karena gua ini tipe pemudik yang mudik sebelum tanggal 6 oke 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 jadi niatnya gua ketika gua mudik ke cerbon oke mudik ke kampung istri ya karena kalo gua memang orang gua semua ada di Jakarta berarti tadi itu tujuannya untuk beristirahat om iya ya kan gua mau mampir kesini sehari senen harusnya gua balik kini gua kayaknya ini pengen sampe minggu lagi nih keren banget main kesini aja guys kan ibarat kan sekarang kompet udah dapet nih tinggal kulineran aja om tinggal kulineran aja tinggal satengibit ya kan ngasih topik terbaik buat para penonton keren banget nih keren banget keren banget keren banget kita review sedikit juga kita sampe segini dulu guys gua ingetin sekali lagi instagramnya mas ban boleh disebutin apa om banuwajisasmito sama mas banuwisyolog oke linknya ada disini nanti kita masukin juga ada di deskripsi guys jadi kalian boleh yang mau kenalan sama mas ban pengen minta kendaraannya di review kalian boleh banget tinggal dayamada ya om ya ini pokoknya langsung diterimain semua ya siap ini gak perjanjian guys jadi gua jamin kalian pasti dibales jadi gua minta follow juga dan tentunya earth juga punya tujuh instagram guys linknya ada disini kalian boleh cek kerjaan kita satu persatu dari mulai mobil dari mulai motor dari mulai masalah finishing mobil kayak coating poles ngechat dan tentunya penjualan produk kita dan tentunya local pride body kit kita made in indonesia itu ada semua di tujuh instagram ini jadi kalian bisa masing-masing liat jadi per devisi tuh ada disitu semua ada semua ya jadi gua tunggu juga untuk subscribe-annya kalian yang nonton kita disini gua ucapin thank you banget dan mungkin this is our topic ya guys thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati